assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys sama mimin awi kali ini mimin akan mereview chapter 32 dari manual divan immortal dokter buat kalian pecinta Reborn of Margot sabar ya mimin lagi menunggu chapternya karena sudah sebulan ini banyak project yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan tanpa pemberitahuan dari autor project teman mimin bersama youtuber komik juga gitu tiba-tiba berhenti update setelah berhasil mendapatkan buah roh api dan berniat untuk kembali seorang gadis tiba-tiba menyerang Feng Yau dia meminta Feng Yau menyerahkan buah roh api bila memang masih ingin hidup melihat Feng Yau diserang bis penjaga menjadi marah dan menyerang gadis tersebut beserta anak buahnya hal ini membuat gadis tersebut sangat kesal dan memanggil seorang master sang gadis ingin agar bis penjaga serta Feng Yau mati gadis tersebut mengumpat kalau tidak ada yang bisa meninggalkan lembah Yunze hidup hidup Master tersebut langsung menyerang Feng Yau dan berkata kalau Feng Yau harus mati karena telah berani menyerang keluarga Lan dari kota Tianyi akibat serangan master tersebut Feng Yau terbental ke belakang dan menderita luka dalam Feng Yau pun lantas bertanya kepada Zili apakah ada cara untuk membunuh master tersebut tanpa membongkar identitas Zili Zili pun berkata kalau ada sebuah cara dia bisa memberikan Feng Yau kekuatan untuk sementara namun Feng Yau akan merasakan sakit yang amat sangat anak buah Feng Yau dia sendiri meminta Feng Yau untuk melarikan terlebih dulu sementara dia akan menahannya akan tetapi tidak mungkin master tersebut akan membiarkan Feng Yau pergi begitu saja selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton